Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus kelebihan dan kekurangannya apa Sebar dulu dong Nanti pasti akan kita bahas setelah yang berikut ini Pertama-tama perlu kalian ketahui nih Bahwa antena V-Dipol yang kita buat kali ini Tentu saja ada referensinya sob Jadi siapa dong yang desain antena ini Yang jelas bukan orang Indonesia sob Namanya Adam Bukan aku loh ya Dengan callsign 9 Alpha for Quebec Victor Asal negara Kroasia Langsung deh kita tengok bagaimana sih desain antenanya Perlu kalian ketahui nih Antena V-Dipol ini sebenarnya merupakan salah satu tipe antena penerima sinyal dari satelit cuaca Contohnya satelit cuaca milik Amerika Serikat Seperti NOAA 15 NOAA 18 Dan NOAA 19 Bahkan bisa digunakan untuk menerima sinyal satelit cuaca milik Rusia Yaitu satelit cuaca Meteor M2 Patut diperhatikan nih bahwa antena ini didesain untuk menerima sinyal gelombang elektromagnetik Di frekuensi sekitar 137 MHz Kalau diperhatikan juga bahwa antena ini harus diletakkan secara horizontal Karena sinyal dari satelit memang memiliki polarisasi sinyal berbentuk horizontal sirkular Oleh karena itu sudut dan polarisasi antena sangat penting disini Ngomong-ngomong soal sinyal Kalian mungkin tertarik untuk belajar bagaimana cara astronom mendeteksi eksoplanet Yang jaraknya puluhan tahun cahaya dari bumi Di video tersebut Kalian akan belajar bagaimana cara mengolah sinyal optik Yang didapatkan dari teleskop luar angkasa seperti TESS dan Kepler Saat mengobservasi bintang induk sebuah eksoplanet secara lengkap Langsung aja cek rekomendasi video di atas ini Menurut situs rtlsdr.com Bahwa antena yang om adam desain ini memiliki kelebihan Yakni memiliki polarisasi horizontal Sehingga mampu mengurangi sinyal Yang memiliki polarisasi vertikal sebesar 20 decibel Well ini bisa jadi kelebihan dan kekurangan sih Dengan antena polarisasi horizontal seperti ini Tentu akan matching jika sinyal pengirim berpolarisasi horizontal juga Namun beda halnya jika polarisasi sinyal pengirim berbentuk vertikal Seperti halnya kebanyakan antena terestrial Dari kelebihannya itu sendiri Antena ini mampu mengurangi interferensi dan overloading Atau noise yang berlebih Nah karena ada banyak channel luar negeri yang membuat antena ini dengan sirkuit yang terbuka Namun kali ini aku bakal mencoba membuatnya dengan sirkuit yang tertutup Agar lebih tahan terhadap cuaca Sebelumnya konten ini tuh udah lama banget aku bikin Tapi berhubung gak ada modal Jadinya yang adat lama banget Namun terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukungku melalui platform praktir Berkat dukungan dan donasi kalian Ide kontennya jadi terrealisasi Mantap dan salut Kembali ke topik Jadi sebelum mulai merakit Ada beberapa hal nih yang perlu kalian siapkan Seperti aluminium dengan diameter 3-8 mm Bebas pilih ukuran Dengan panjang 53,4 cm Sebanyak 2 buah Pipa PVC diameter 2 inci Bebas pilih ukuran dengan panjang 6 cm Tutup pipa PVC ukuran 2 inci Sebanyak 2 buah Salah satunya berlubang Bahan padat berdiameter 2 inci Sebanyak 3 buah Dalam hal ini aku pakai karton yang cukup keras Kabel RG58 Dan konektor PL female Lem paralon dan lem tembak Beberapa perlengkapan alat tulis Dan juga mesin bore dengan beberapa mata bore Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah Ambil kabel RG58 Dan kelupas selimut kabelnya Lalu pisahkan kabel positif dan kabel negatifnya Setelah kedua kabel dalam kondisi teranjang Langsung masukin aja tuh ke dalam lubangnya Lubang konektornya dong bos Masa lubang yang lain Wak-wak-wak-wak-wak-wak Pastikan kabelnya bersentuhan dengan bahan konduktor pada konektor Yang positif ke positif Yang negatif ke negatif Lalu bisa deh langsung lem erat Dengan menggunakan lem tembak atau solder Yang penting kabelnya menyentuh bahan konduktor pada konektor Nah hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya Langkah selanjutnya adalah memasang konektor di bagian dalam tutup PVC yang sudah berlubang tadi Lengkap dengan satu bahan keras tadi Sebagai penyanggah agar ketika konektor diletakkan pada bagian bawah antena Dan mengalami tekanan dari luar Itu tidak tenggelam atau masuk ke dalam pipa PVC-nya Setelah itu pada bagian ini agak sedikit ribet sih Mungkin salah sedikit saja pada desain bisa gagal Singkatnya kalian harus menandai dua buah titik pada bagian luar PVC Pada bagian di mana aluminium akan keluar Bagian ini cukup sulit Karena salah melubangi saja Maka aluminium tidak akan membentuk sudut 120 derajat Dan itu akan mempengaruhi performa penerimaan sinyal satelit nantinya Nah bagi kalian yang gak mau ribet atau gak ada waktu untuk membuat Bisa banget cek link pembelian di bagian deskripsi di bawah Lanjut Dengan beberapa teknik dan rekayasa yang aku ciptakan sendiri Dapatlah titik-titik berikut Lalu tinggal dilubangi dengan menggunakan musimbor Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini Nah selanjutnya tinggal masukin satu bahan keras tadi Kedalam pipa PVC tepat di bawah dua lubang itu Fungsinya adalah sebagai alas tempat pemasangan aluminium Selepas itu lihat bagian bawah alasnya tadi Lalu lem bagian tepinya menggunakan lem tembak sebagai penahan Apabila alas mendapatkan tekanan Waduh ini bahasanya udah teknis banget ya Hehehe Nah kurang lebih hasilnya nanti kayak gini nih Lalu pasang deh bagian bawah antena dengan bagian badan antena dengan cara seperti ini Saran aja Untuk lem paralon bisa kalian pasangkan ketika sudah selesai semua Ups Karena kabel bagian atasnya kepanjangan Maka kita potong aja sebagian Lalu telanjangi lagi dua buah kabelnya Setelah itu perhatikan desain milik Om Adam 9A4QV ini Bagian positif kabel ada di bagian atas Sedangkan pada bagian bawah adalah kabel negatif Artinya sebagai pengamat Kabel positif kita pasang pada bagian kanan antena Sedangkan kabel negatif kita pasang pada bagian kiri antena Berikut ini gambaran cara pasangnya Hey cuma ingin memberitahu kalian Jika konten ini menarik, informatif dan kalian merasa terhibur Silahkan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir Kalian bisa mentraktir saya rujak cinggur sebanyak yang kalian mau Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi Terima kasih banyak telah mendukung saya Lalu agar aluminium bisa tetap berada di tempat Bisa kita lem dengan menggunakan lem tembak Menyelimuti bagian luar aluminium Yang menyambung erat ke alasnya Apakah kunci macam gini awet? Silahkan cek rekomendasi video yang aku sampaikan di bagian akhir video ini Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja oke? Nah kurang lebih hasil pemasangan aluminiumnya nanti kayak gini nih Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya Pastikan sudut antar aluminiumnya membentuk sudut sebesar 120 derajat Jika sudah, maka tinggal tutup dengan bahan keras tadi pada bagian atasnya Lalu lem bagian tepinya menggunakan lem tembak tadi Sekali lagi aku jelasin bahwa bahan keras pada bagian atas atau bawah ini Berfungsi sebagai penahan ketika antena mendapat tekanan dari luar Jika sudah, lalu tutup deh Nah disini aku melakukan kesalahan nih Entah bagaimana kabel positif bagian bawah sempat lepas Mungkin karena ditarik-tarik ketika memasangkan ke aluminium Jadi mau tidak mau harus dipasang ulang deh Setelah selesai semua, kita cek dan perhatikan satu persatu dulu Sudut sudah pas, kabel juga sudah benar semua pasangnya Dimensi antena juga sudah sama Desain sama, namun wadah yang berbeda Tentu saja aku tutup seperti ini agar tahan cuaca Sehingga sirkuit di dalamnya tidak mudah korosi atau berkarat Jangan sampai deh berkarat hidupnya Eh maaf Jangan lupa juga dilem tutup PVC-nya Biar solid, erat, dan gak mudah lepas Aduh, ingat ya sob, tetap solid Biar makin erat dan gak mudah lepas dianya Nah bagaimana implementasi antena VD-POL ini Kalian bisa simak di bagian atas sini ya Bagian atas sini, nanti itu akan muncul Kalian bisa simak video implementasi antena VD-POL ini Jadi, terima kasih sudah menonton sampai akhir ya Jangan lupa klik suka dan berlangganan channel ini Hei, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya disini Sub indo by broth3rmax